Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, kita masukkan bagi batu kecil dan batu batak ke dalam gelas yang masih mati Kedua, kita ukur air 8 cm Setelah itu, kalian tunggu selama 1 jam Setelah 1 jam, ada perbedaan antara batu batu kecil dan batu batak Air di batu batu kecil tidak menjutut dan air di batu batak mengalami Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Jasmine, saya dari kelas 5B Saya akan mempraktekan percobaan air tanah dan permukaan air Di depan saya sudah ada 2 wadah Yang satu berisi batak merah dan yang satunya lagi berisi batu kecil Di setiap wadah berisi air 5 cm Kita tunggu 1 jam apakah ada perubahan Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah 1 jam, kita lihat hasilnya Kita ukur kembali di bata merah terjadi penyusutan Penyusutan Dan kita ukur yang batu kecil Batu kecil tetap tidak ada penyusutan Sekian percobaan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rupiah mengharap Nibudiani dari kelas 5B Akan melakukan percobaan tentang air tanah dan air percobaan Peran-peran yang saya butuhkan adalah Batu kecil tetap, penggari, air, batu-batu bata dan kelas Setelah itu, saya akan memasukkan batu bata dan batu ke kelas nanti Setelah itu, kita masukkan air kendaraan kelas yang terjadi di batu Air yang dimasukkan adalah lapang kecil Dan kita tahu kolumnya Kolumnya yang diukuran adalah sama asli berfikir Heber yang iet Metak semua Puh Ebu Untuk K Setelah itu kita diamkan selama satu jam Setelah didiamkan selama satu jam Air yang berisi batu bata mengurang Air yang berisi batu tidak mengurang Karena batu bata mengalami penyerapan Wassalamualaikum Wr Wb